Burung hantu adalah burung karnivora. Pemakan daging yang aktif di malam hari atau disebut hewan nocturnal, burung hantu memiliki suara yang unik dan kadang terdengar menyeramkan. Di Indonesia, burung hantu dianggap sebagai pembawa pertanda maup. Anggapan ini terdengar semakin menyeramkan. Padahal sebenarnya, burung hantu merupakan burung yang cantik, bulu pada wajahnya sangatlah indah, berbentuk hati, atau cinta. Mata burung hantu sangat unik. Matanya tidak seperti bola mata kita yang bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dengan bebas. Burung hantu memiliki pendengaran yang tajam lho. Ia mampu mendengar mangsa yang berada di bawah dadaunan, tanaman, dan salju. Burung hantu bisa terbang sangat jauh. Bisa mencapai 64 km. Uniknya, ia terbang sejauh itu tanpa bersuara sekalipun. Ia bisa terbang tanpa diketahui. Kemampuan burung hantu yang satu ini didapatkan dari desain sayap dan bulunya yang unik. Sayap utamanya memiliki bentuk bergerigi. Seperti sisir, fungsinya adalah untuk memecah turbulensi udara sehingga tidak mengeluarkan suara saat terbang. Kemudian bulu pada sayap burung hantu sangatlah lembut. Tekstur bulu yang seperti ini bisa menyerap suara desiran dari sayap utamanya. Perawatan burung hantu sangatlah rumit. Burung hantu butuh kandang yang luas serta memiliki akses dalam dan luar ruangan dengan tempat untuk mandi yang terjaga kebersihannya. Burung hantu juga hidup dan berburu secara mandiri. Hal ini membuat burung hantu sangat antisosial. Selain pasangannya, ia melihat yang lain sebagai musuh atau mangsa. Ia bisa menyerang orang asing. Alasan inilah burung hantu tidak cocok untuk dipelihara. Karena bisa sangat berbahaya bagi anak-anak utamanya. Itulah sebagian fakta dari burung hantu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.